Halo murid-murid yang terpelajar, Assalamualaikum Video kali ini ibu akan melanjutkan materi tentang Bigger is not always better Yang merupakan materi chapter 9 pada buku Bahasa Inggris When Inggris Rings About Untuk siswa kelas 8 SMP Kali ini kita fokus ke halaman 127-128 So, without any further ado, let's get started Alright, my students, silakan buka buku halaman 127 Observing and asking questions Mengamati dan bertanya We will play the rules of the speakers Kita akan bermain peran sebagai penutur Here are what we will do First, we will listen and repeat the statements after the teacher one by one Second, in the group, we will play the rules of the speakers Third, we will correct each other mistakes Berikut apa yang akan kita lakukan Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulang Pernyataan-pernyataan setelah guru kita satu demi satu Kedua, di dalam kelompok kita akan bermain peran sebagai penutur Ketiga, kita akan mengkoreksi atau membenarkan kesalahan masing-masingnya Nah, artinya kita apa tadi? Bermain peran sebagai penutur di dalam statement-statement berikut We will say the sentences lightly, clearly, and correctly Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat Nah, ini dia ya, halaman 127 Kita mulai dari yang pertama I got 90 in English and 65 in history For me, English is easier than history History is more difficult than English Saya dapat nilai 90 untuk bahasa Inggris dan 65 untuk sejarah Untuk saya atau bagi saya, pelajaran bahasa Inggris lebih gampang daripada pelajaran sejarah Sejarah lebih sulit daripada pelajaran bahasa Inggris Nah, murid ibu, perhatikan di sini ada Oke, ibu tandai dulu ya Ada easier Ini merupakan comparative Kata dasarnya atau kata sifatnya maksudnya adalah easy Ibu tuliskan easy Nah, easy ini memiliki dua suku kata Easy Ya, ada dua suku kata Nah, ini pemisahnya easy Namun, dia diberikan tambahan ir Maka dia akan berubah menjadi easier Nah, y pada kata easy atau kata sifat easy akan berubah menjadi i dan ditambah akhiran er Untuk kata sifat yang memiliki dua suku kata easy Dia masih sama aturannya yaitu menambahkan akhiran er untuk menjadikan dia comparative Atau perbandingan Oke Sebentar Oke, oke Ini salah ya Nah, sekarang di sini ada dua comparative Yang kedua yaitu dengan menggunakan more difficult Nah, kenapa ini tidak berakhiran ir atau er Difficulter Karena dia memiliki lebih dua suku kata Difficul Berarti lebih dari dua suku kata atau tiga suku kata Cara bacanya difficult Nah, kalau dia memiliki dua Lebih dari dua suku kata Maka kita akan menambahkan more Adjective Yang memiliki lebih dari apa tadi? Dua suku kata Nah, ini cara bacanya difficult Tiga suku kata Maka kita gunakan more di depan kata sifatnya Nah, itu aturannya ya Untuk di belakangnya sama-sama Dan Kalau easier, easier than Sama Tapi Cara penambahan ini dengan ir Dan ini penambahannya di depan dengan more Oke, itu kuncinya Sekarang kita lanjut ke bacaan kedua Oke Ibu bacakan I bought this beautiful pencil cash For just 15,000 rupiah And this very simple plastic purse For 20,000 rupiah Funny, isn't it? The pencil cash is more beautiful But it is cheaper The purse is simpler But it is more expensive Oke, kita temukan mana yang comparative Selain yang hitam-hitam Ada lagi yang Tidak hitam-hitam Seperti apa Nah, ini Cheaper Itu juga comparative Berasal dari kata sifat cheap Tambah akhiran ir Karena dia Satu suku kata Kemudian Simple Simpler Karena satu suku kata Berakhiran r Nah, untuk beautiful Beautiful Tiga suku kata Maka kita tambahkan more di depannya Bukan beautiful Expansive Tiga suku kata Maka more Ditambahkan more di depannya More expensive Nah, kita aktifkan Oke Saya membeli Kotak pensil yang cantik ini For just Hanya 15,000 15,000 rupiah Dan Ini Tas plastik yang sangat simple Harganya 20,000 20,000 rupiah Lucu kan Kotak pensil Lebih cantik Tapi Lebih murah Tas Lebih simple Tapi Lebih mahal Jadi ini harganya 15,000 Ini 20,000 Oke Itulah Tentang Comparatif Menggunakan more Dan IR Kita masuk ke Nomor tiga I like roses They are more beautiful Than other flowers Saya menyukai Bunga rose Bunga rose Tersebut Lebih cantik Dibandingkan Bunga-bunga lainnya Nah, ibu Menteri Makan ini Bunga rose juga Mungkin mereka Lebih cantik Boleh Ini mereka ini Kata ganti dari roses Jadi maksudnya Bunga-bunga rose Nah, sekarang Disini ada Comparatif Menggunakan More beautiful Karena beautiful Lebih dari Dua suku kata Atau Ini tiga suku kata Beautiful Maka ditambahkan More Di depannya Tetap menggunakan There Untuk membandingkan Dengan Benda Atau Barang lainnya Nah, kalau ini Bendanya adalah Bunga Dibandingkan dengan Bunga lainnya Oke, lanjut Let's sit On the bench On the tree I think It is more Comfortable There Is Shady And cool Ayo duduk Di atas Kursi panjang Di bawah Pohon-pohon Di bawah pohon Saya pikir Ini sangat nyaman Di sana Maksudnya Ini duduk Di sana Duduk di sana Sangat nyaman Di sana Rindang Dan Cool Sejuk Jadi Mana yang Kata sifatnya Comfortable Dia bilang Dengan Tiga suku kata Comfortable Oh, ini empat suku kata Malahan Nah, lebih dari Yang penting Lebih dari dua Maka kita tambahkan More di depannya Oke, lanjut Ke bacaan kelima I show maling kundang On TV Last night I think the book Is more interesting Than the film Oke Saya melihat Serial maling kundang Di TV Kemarin malam Ibu terjemahkan serial Karena gak mungkin Saya melihat maling kundang Di TV Kemarin malam Berarti filmnya Saya pikir Bukunya lebih menarik Dibandingkan filmnya Nah, more interesting Interesting kata sifatnya Interesting Empat suku kata Maka penambahan more Di depannya Dan jangan lupa Den Karena dia dibandingkan Dengan film Lainnya Maksudnya Buku dibandingkan Dengan film Oke, lanjut I think Edo Is a very good student He's more diligent Than any of us He always gets good marks Good marks In all subjects Nah Saya pikir Edo Murid yang sangat Baik Ya Dia lebih Rajin Dibandingkan Kita semua Dia juga Dia selalu Memperoleh Nilai yang bagus Untuk semua Mata pelajaran Subjek disini Mata pelajaran ya Nah disini Adjektifnya Diligent Tiga suku kata Maka penambahan More di depannya Nah dibandingkan Dengan siapa Dengan orang lainnya Maka jangan lupa Menggunakan Then Setelah Comparative degree Oke Sekian dulu penjelasan ibu Ada 6 statement Nah untuk video berikutnya Kita akan bahas Latihan di halaman Seratus Tiga Dua puluh sembilan ya Ya Kita bahas Halaman Seratus Dua puluh sembilan But actually Tunggu Penjelasan ibu Di video berikutnya Dua puluh sembilan ya